Hai teman-teman semua selamat datang kembali di channel saya channel Arga Dewanto channel yang berisi tutorial desain nah pada kali ini kita langsung aja praktek belajar mendesain di software Adobe Photoshop nah jika kalian untuk pertama kali yang menggunakan software ada Photoshop menurutnya kalian nonton video sebelumnya juga disitu ada penjelasan mengenai unsur dasar yang terpenting dalam mendesain nah untuk pertama kita tentukan dulu kita membuat apa misalkan disini kita akan membuat flyer ukurannya kita tentukan misalkan disini kita ingin membuat flyer kita memilih file lalu new atau ctrl n nah disini saya sudah membuat ukuran A5 saya mengetik manual karena kita secara default disini tidak ada ukuran A5 saya ketik 148 mili tingginya 210 mili dan untuk resolusi karena ini rencana yang akan dicetak biasanya menggunakan resolusi 300 pixel per inch dan untuk warna modenya kita menggunakan warna CMYK karena ini warna yang digunakan percetakan dalam menireksi warna oke color profile-nya Photoshop 5 default CMYK kalau sudah oke nah kita perbesar nah disini kita ingin memunculkan tools yang ada di Photoshop dapat menekan tombol tab ini kanvas kita nah ini tools-tools yang digunakan dalam software ada Photoshop nah disebelah kiri ini ada move tools yang biasa digunakan untuk mendrag elemen desain yang sudah kita tuangkan ke dalam kanvas kita dan disini adalah layer layer itu nanti susunan material yang kita gunakan dalam pengerjaan desain disini kita menggunakan baru menggunakan satu layer background disini nah contohnya kita akan memasukkan teks misalkan kita langsung aja pilih tools yang ada di sebelah kiri disini misalkan klik di kanvasnya di area desain kita maka akan nah maka akan otomatis layernya bertambah menjadi layer satu kita ganti aja disini kita ketik dulu misalkan saya ketik strawberry 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 nah kalau sudah kita masuk ke move tools nah kalau kita ingin memperbesar kita dapat melakukan control tree atau transform maka akan muncul kotak seperti ini kita pilih yang ujung kanan kita drag nah kita drag tapi akan gepeng nih kita tarik-tarik nah kita menekan tombol shift aja langsung ini kita bisa perbesar sesuai kita mau atau menekan shift alt untuk berbesar secara center disini kalau sudah enter maka layer strawberry udah ada di atas background kita lalu kita bisa mengganti warnanya kita klik T pada keyboard atau pilih tools ini langsung kita seleksi aja teksnya kita ubah disini warnanya kita pilih warna merah misalkan kita oke lalu kita memasukkan image strawberry nya nih kita bisa googling aja nah disini saya sudah googling dengan keyword strawberry maka kalian bisa memilihnya saya sudah memilih image ini dan pastikan backgroundnya polos karena kita masih tahap dasar kita belum belajar menghapus background kemudian kita pilih juga gambar kedua saya pilih dengan keyword eating strawberry di google pilih saya pilih yang ini jika sudah kalian simpan nah kita drag aja kedua file yang tadi ke dalam software Adobe Photoshop oke aja lalu kita kecilkan dulu nah kalian drag aja langsung ke canvas kita ke lembar flyer yang kita akan buat nah ini drag juga jika sudah kita close close nah tadi kita berbesar dulu ya nah tadi untuk memperbesar kita menggunakan transform dengan mengklik ctrl T lalu mencet alt save untuk memperbesar ke tengah nah disini kita sudah ada layer tambahannya misalkan kita namakan buah strawberry ini kita bisa drag ke bawah nah ini konsep layer itu seperti ini kita mau letakkan di atas gambar yang mana kita bisa mengaturnya disini kita taruh paling bawah lalu untuk ini di atas aja nggak apa-apa kita kecilkan ctrl T lagi kita drag aja dengan menahan shift kita taruh disini kita sedang membuat layer sederhana nah oke ini saya turunkan berbesar lagi juga masih boleh nah disini warna teksnya saya mau ganti nah menekan tombol T lalu saya seleksi nah disini kita klik gambar warna lalu kita bisa pick up dari warna yang ada dari buah misalkan kita ambil ini biar sama nah kita kira-sama kira-sama mana orang yang dominan dari buah strawberry ya kalau sudah oke nah disini sudah jadi ini strawberry ini bisa kita ganti namanya menjadi headline misalkan headline ini agar kita mudah mencari ya ini headline nah kita memasukkan body copy dibawah headline kita klik aja teks tool atau menekan tombol T pada keyboard lalu kita klik sorry itu masih terseleksi tulisan soberia kita agak bawah sedikit nah kita klik kita drag lalu kita lepas kira-kira area teks yang akan kita masukkan sebesar ini nah kalian bisa mencari teks teks kosongan ibaratnya gitu di lipsum.com ini untuk contoh aja umumnya seorang desainer grafis menggunakan teks ini jika material asingnya belum ada nah saya sudah seleksi saya copy salin lalu kita masuk ke Photoshop ini kita ctrl V aja atau klik kanan paste saya ctrl A saya kecilkan kita kecilkan klik disini kita mencet bawah ya pada keyboard panah bawah akhir-akhir ini saya tidak memakai board saya ingin yang reguler saya besarkan lagi ini ketemu atas nah kira-kira sebesar ini lalu warna saya mau ubah jadi warna hitam nah jangka perempuan nah untuk jarak huruf nah disini ada kalian bisa mengatur besar huruf kerling nah disini disini adalah jarak antar hurufnya saya bikin 0 aja lalu jarak antar baris bisa mengaturnya disini disini auto kita manual aja kita pilih 18 kegedean kita kecilin aja misalkan menjadi 12 nah lalu ini playernya udah mau jadi nah disini kita punya headline punya body copy ini ada thumbnail disini ada image utama lalu kita tinggal tambahkan aja elemen terakhir misalkan saya menambahkan sus di bawah nah kita bisa membuatnya dengan memakai pen tool nah pen tool itu ada disini nah pen tool ini biasanya membuat untuk mengcropping image membuat elemen desain bentuk nah biasanya menggunakan pen tool ini nah disini saya menggunakan yang paling kiri disini nah langsung aja kita klik disini nah lalu lanjut klik di tengahnya namun jangan dilepas kita drag aja nah kira-kira seperti ini nah lalu kita lanjut lagi klik di luar kita drag nah lalu untuk mematikan sudut lengkung kita menekan alt lalu klik aja disini nah lanjut lagi untuk melanjutkan kita klik di titiknya kita kita klik di titiknya lalu bawah samping lalu kita sambungkan sehingga ada ikon lingkaran di samping pen toolnya nah berarti sudah menyambung jika ingin mengeditnya kita bisa di nah disini direct selection tools kita pilih yang berwarna putih tadi kan warna hitam ya ini kita pilih bawahnya kita klik aja di titik mana kita mau ubah nah kita bisa sesuaikan nah lanjut kira-kira jika sudah jadi kita bisa mengganti warnanya disini ini kita ganti dulu sus kita ganti klik aja dua kali lalu kita pilih warna yang sama dengan text misalkan nah kita sudah berhasil membuat desain flyer sederhana dengan software Adobe Photoshop nah inilah video pengenalan software Adobe Photoshop untuk desain grafis terima kasih sudah menonton video ini like jika kalian suka dan tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan nah untuk video tutorial berikutnya ada di channel ini pastikan anda subscribe channel ini dan terima kasih yang sudah mengikuti video-video yang ada di channel saya oke bye-bye terima kasih selamat menikmati terima kasih